5, 4, 3, 2, 1, 0 Hai 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 Hai, selamat datang di channel Youtube Kak Citra Apa kabarnya adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang baik dan sehat ya Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik nih adik-adik Kita belajar di tema 3, Benda di sekitarku Subtema 1, Aneka Benda di sekitarku Pembelajaran yang keempat Mari adik-adik kita belajar dengan penuh semangat Plastik, Solusi, dan Masalah Apa ya judul bacaan ini? Plastik kok jadi solusi dan bisa jadi masalah? Ayo kita baca bersama-sama adik-adik Perhatikan benda-benda yang ada di rumahmu Sebutkan benda-benda yang terbuat dari plastik Ternyata sangat banyak alat rumah tangga yang terbuat dari plastik adik-adik Mulai dari ember, gayung, sampai sendok sayur Kantong kemasan dan botol air minum juga terbuat dari plastik Sekarang ini banyak sekali benda berbahan dasar plastik Mengapa ya adik-adik ya? Ya karena plastik itu murah dan tahan lama Bahan dari plastik tidak dapat menyerap air atau tidak tembus air Plastik pun mudah dibentuk dan ringan adik-adik Oleh karena itu plastik itu dapat dibuat menjadi berbagai benda Plastik memberikan banyak manfaat untuk manusia Akan tetapi plastik itu juga menimbulkan masalah adik-adik Plastik itu membutuhkan waktu yang sangat lama untuk terurai secara alami Sekitar puluhan bahkan ratusan tahun dibutuhkan untuk menguraikan plastik ini secara alami Coba adik-adik perhatikan tabel berikut ini Bandingkan waktu yang dibutuhkan plastik untuk terurai secara alami Lihat di sini adik-adik ada benda contohnya kertas Kalau kertas itu terurai-nya agak cepat adik-adik 2-5 bulan Kardus 5 bulan Kulit jeruk 6 bulan Untung rokok itu bisa 10 tahun terurai-nya Kulit sepatu bisa 25-40 tahun Nah kamu lihat nih adik-adik Plastik sejenis bungkus deterjen Itu bisa 50-80 tahun Membusuknya butuh waktu terurai-nya tuh selama ini Plastik itu 50-100 tahun Sangat lama ya adik-adik ya Kalau kita buang plastik hari ini 100 tahun itu belum tentu akan terurai Kaleng soft drink ini adik-adik ya Ada waktu yang dibutuhkan untuk terurai 80-100 tahun juga Aluminium Baterai Kantong plastik atau tas kresek Itu 10-20 tahun Sterofoam Nah ini Sterofoam itu tidak dapat diurekan adik-adik Jadi tidak bisa membusuk Wow Ternyata plastik itu bermanfaat Tetapi juga menimbulkan masalah untuk manusia Jadi kamu dapat membayangkan adik-adik Apabila membuang kantong plastik sekarang Kantong plastik akan terurai 10-20 tahun yang akan datang Untuk mengurangi sampah plastik Dapat dilakukan dengan 3 cara Cara tersebut yaitu Reduce atau mengurangi Reduce menggunakan kembali Dan recycle Itu mendaur ulang Nah atau biasanya kita sebut dengan 3R atau 3M Nah adik-adik ya kita pelajari satu persatu Nah sekarang Reduce adalah mengurangi penggunaan plastik Contohnya ketika berbelanja Sebaiknya kita membawa tas belanja sendiri Sehingga tidak perlu menggunakan kantong plastik Nah saat ini sedang digalakkan Untuk berbelanja di supermarket atau di mall Itu tidak boleh memakai plastik adik-adik Jadi kita membawa kantong belanja sendiri Lalu berikutnya ada Reduce Nah ini adalah memanfaatkan kembali sampah plastik Misalnya sampah kemasan botol minum digunakan untuk membuat pot bunga Sampah plastik bisa menjadi kerajinan tangan adik-adik Nah disini ada sendal, ada topi, lalu ada tas dari sampah plastik adik-adik Lalu kegiatan berikutnya adalah recycle Nah recycle ini adalah daur ulang sampah plastik Biasanya ini dilakukan di pabrik Sampah plastik diolah menjadi barang baru yang dapat dimanfaatkan lagi Kamu dapat membantu proses daur ulang dengan mengumpulkan dan mengelompokkan sampah plastik Sampah plastik tidak boleh dicampur dengan sampah lainnya Berikan sampah plastik itu kepada pemulung atau petugas kebersihan Mereka lah yang akan membawanya ke pabrik daur ulang sampah Nah disini ada pesan untuk kita semua adik-adik Gunakan plastik dengan bijak agar bumi kita selamat Nah ini adalah logo dari 3R tadi atau 3M ya Reduce, reuse, dan recycle Adik-adik amatilah lingkungan di sekolah kalian masing-masing Apakah banyak sampah plastik dari kemasan kantong yang berasal dari plastik nih Kemasan makanan, kemasan minuman yang dari plastik atau dari kaleng Coba amati Boleh di sekolah kalian, boleh di lingkungan rumah kalian masing-masing Bermusyawarah lah bersama teman-teman muadik-adik Musyawarah tentang cara mengurangi sampah plastik di sekolah Nah kalau di sekolah Kak Citra saat ini sudah banyak mengurangi sampah plastik Anak-anak harus membawa bekal makanan itu menggunakan tempat makan mereka Lalu bekal minuman ya ditaruh di tempat minum mereka masing-masing Itu salah satu cara untuk mengurangi sampah plastik Nah disini ada kata musyawarah Apa itu musyawarah? Nah kita pelajari bersama-sama adik-adik Musyawarah itu pembicaraan bersama untuk mencapai kesepakatan Kesepakatan itu sendiri adalah keputusan yang disetujui bersama-sama Nah kesepakatan itu bisa disebut juga dengan mufakat Ya mufakat itu keputusan yang disetujui bersama-sama juga Keputusan yang sudah disepakati harus dilaksanakan oleh seluruh peserta musyawarah Dengan tanggung jawab dan harus diterima dengan senang hati Melaksanakan musyawarah ini sesuai dengan sila keempat adik-adik Yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan Musyawarah itu sangat bermanfaat loh adik-adik Nah apa manfaatnya? Mempererat persaudaraan Memecahkan masalah secara bersama-sama Menghindarkan pertengkaran Menumbuhkan kerjasama Nah disini Kak Citra punya contoh gambarnya yaitu Musyawarah memilih ketua kelas Nah apakah adik-adik pernah bermusyawarah dengan teman-teman kalian? Pastinya pernah kan? Nah sikap kita dalam musyawarah Kita harus mempunyai sikap-sikap ini adik-adik saat bermusyawarah Yang pertama harus mau menerima kekalahan Menghargai suara terbanyak Menerima hasil musyawarah Melaksanakan hasil keputusan bersama Menghargai pendapat orang lain Ketika orang lain sedang menyampaikan pendapat Ya kita mendengarkannya adik-adik Mampu mengendalikan diri Sopan saat mengikuti musyawarah Dan tidak meninggalkan tempat sebelum rapat atau musyawarah selesai Ini sikap-sikap yang harus kita miliki saat kita bermusyawarah Nah adik-adik Plastik tidak hanya digunakan untuk membuat perlengkapan dapur dan kantong kemasan saja Plastik juga digunakan untuk membuat bola Seperti bola pingpong dan bola sepak Banyak permainan yang menggunakan bola adik-adik Contohnya antara lain bola tangan Bagaimana ya cara bermain bola tangan Nah ini adalah permainan bola tangan Bola tangan ini hampir sama adik-adik dengan sepak bola Tapi kalau sepak bola itu kan menendang bola memakai kaki Nah bola tangan ini melempar bola dengan tangan kita Bagaimana ya aturan permainannya Nah permainan dimainkan di lapangan Permainan ini dilakukan oleh dua kelompok Setiap pemain harus memasukkan bola ke gawang lawan Bola harus dioperkan pada teman satu tim Setiap pemain harus mengoperkan bola Setelah melangkah paling banyak lima langkah Nah jadi setelah lima langkah harus segera mengoper bolanya ke teman yang lain Kelompok yang dapat memasukkan bola sebanyak-banyaknya ke gawang Dengan melempar itulah pemenangnya Nah itu tadi cara bermain bola tangan Demikian tadi adik-adik Pembahasan kita di tematik tema 3 subtema 1 pembelajaran yang keempat Semoga adik-adik memahami ya apa yang Kak Citra sampaikan Sampai jumpa lagi di video pembelajaran Kak Citra selanjutnya Tuhan memberkati Jangan lupa tekan tombol subscribe Lalu tekan loncengnya Tekan juga tombol like Lalu share ke media sosial kalian Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra Terima kasih Sampai jumpa lagi Terima kasih.